Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. 7. Potret Rayanza yang makin pintar, Susrini banyak dipuji, dapat hadiah iPhone baru dari Raffi Ahmad. Sebagai anak dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza pun seolah tak bisa lepas dari sorotan. Bayi yang berusia satu tahun itu memang begitu imut dan pintar hingga kerap membuat netizen gemas. Tak hanya Rayanza, Susrini sang pengasuh pun kerap mencuri perhatian. Dia banyak dipuji karena selalu terlihat sabar dan cermat saat mengasuh Rayanza. Baru-baru ini, Susrini juga mendapatkan kado dari sang bos berupa iPhone baru. Nah, seperti apa potret Rayanza yang makin pintar dan Susrini yang banyak dipuji? Yuk, simak informasi selengkapnya berikut ini. 1. Potret Rayanza yang makin pintar Potret Rayanza dan Rafatar Kredit, Instagram RafiNagita1717 Rayanza Malik Ahmad, putra kedua pasangan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina seolah tak pernah berhenti jadi sorotan. Tak hanya wajahnya yang imut dan ganteng, tingkah lakunya pun kerap mengundang kegemasan netizen. Apalagi, makin hari Rayanza juga makin pintar. Tak heran jika bayi yang baru berusia satu tahun ini pun menjadi idola dari berbagai kalangan. 2. Belajar terus bareng Susrini Salah satu rahasia dibalik kepintaran Rayanza adalah Susrini, pengasuh yang sudah mengurusnya sejak bayi. Tak jauh beda dengan lala pengasuh Rafatar, Susrini pun turut mendapatkan sorotan. Apalagi, dia cukup rajin mengunggah konten video yang berisi momen saat Rayanza belajar setiap harinya. 3. Sudah lincah berjalan Pada bulan Desember lalu, Rayanza dikabarkan sudah mulai bisa berjalan sendiri. Tanpa dipegangi, dia sudah bisa berjalan agak jauh. Kini, setelah satu bulan berlalu, Rayanza pun sudah makin lincah. Pada video terbaru yang dibagikan Susrini, terlihat bahwa Rayanza sudah bisa merespons saat dipanggil dan berjalan ke arah pengasuhnya tersebut. 4. Konten Rayanza dinantikan setiap hari Sejak menjadi pengasuh di keluarga Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Susrini cukup aktif mengunggah kesehariannya lewat Instagram. Terutama saat berkegiatan bersama Rayanza. Tak heran jika followers Susrini meningkat pesat hingga mencapai 517 ribu. Netizen pun menantikan unggahan terbaru Susrini setiap hari. Bahkan, tak jarang netizen meminta agar durasinya lebih panjang. 5. Susrini banyak dipuji Lewat kiriman video Susrini, banyak netizen yang mengaku senang karena bisa turut mengasuh Rayanza secara online. Kebersamaan Susrini dengan Rayanza sejak awal tahun 2022 lalu membuat keduanya makin dekat. Kesabaran dan kecermatan sang pengasuh pun berhasil mengundang simpati para netizen. Wajar jika Susrini pun banyak dipuji lewat kolom komentar. 6. Disebut tulus bak anak sendiri Selain sabar dan cermat, Susrini juga disebut begitu tulus. Dia terlihat mengasuh Rayanza bak anak sendiri. Bahkan, keduanya juga disebut punya ikatan batin yang kuat. Hal itu terlihat pada momen perayaan ulang tahun Rayanza beberapa waktu yang lalu. Susrini terlihat terharu hingga menitikan air mata saat memberikan ucapan selamat ulang tahun. Tak lama kemudian, Rayanza yang berada di gendongannya pun ikut menangis. 7. Dapat hadiah iPhone baru dari Rafi Ahmad Baru-baru ini, Susrini membagikan foto iPhone baru dari bosnya, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Selama ini, video yang diunggah Susrini memang terlihat sering ngeblur. Hal itu membuat netizen protes yang kualitas gambar yang kurang baik. Kini, Susrini jadi bisa memproduksi konten dengan kualitas gambar yang lebih bagus berkat HP baru tersebut. Saat menerima, entah apa yang ada dalam pikiran saya, rasa yang teramat sulit saya ungkapkan. Terima kasih, tulis Susrini dengan mention akun Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Nah, Clovers, itulah beberapa potret Rayanza yang makin pintar dan Susrini yang banyak dipuji hingga dapat iPhone baru dari Rafi Ahmad.